Disini kita punya pertanyaan, nilai sin 15 derajat ditambah cos 15 derajat per tan 240 derajat adalah? Jadi kita tahu rumus trigonometri yaitu sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Dan rumus cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Maka kita lihat diagram praktesius dibagi jadi 4 kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini ada 90 derajat, ini 180 derajat, 0 derajat, dan 270 derajat. Maka misalkan rumus tan 180 derajat ditambah X sama dengan itu berada di kuadran ketiga yang nilai tan positif, maka menjadi tan X. Kita cari dulu sin 15 derajat, kita modifikasi menjadi sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Dari rumus di atas menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat, dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat, sama dengan setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, dikurang cos 45 derajat setengah akar 2, sin 30 derajat setengah. Maka kita keluarkan faktornya itu 1 per 4, dikalikan akar 3, dikurang 1. Selanjutnya kita cari cos 15 derajat, sama dengan kita modifikasi menjadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat, sama dengan cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3 ditambah sin 45 derajat setengah akar 2 dikali sin 30 derajat setengah. Maka kita keluarkan juga faktornya 1 per 4 akar 2, dikali akar 3 ditambah 1. Selanjutnya kita cari yaitu tan 240 derajat. Kita modifikasi menjadi tan 180 derajat ditambah 60 derajat. Di rumus di atas, sama dengan tan 60 derajat, sama dengan akar 3. Maka kita substitusi semua hasilnya, 1 per 4 akar 2 dikali akar 3 kurang 1 ditambah, 1 per 4 akar 2 dikali akar 3 tambah 1 per akar 3. Maka ini, maka akar 3 per 4 dikali akar 2 dikali akar 2 ditambah, 1 per 4 akar 2 ditambah, 1 per 4 akar 2 per akar 3. K min 1 per 4 akar 2 tambah 1 per 4 akar 2 habis, ditambahkan 2 per 4 akar 6 per akar 3. Kita coret akar 3 dan akar 6 ya, maka hasilnya itu setengah akar 2, yang opsinya itu yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.